assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa lagi bersama dengan tutorial desain menggunakan HP Android yaitu dengan menggunakan aplikasi pixelab pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat banner menggunakan HP aplikasi pixelab yaitu desain banner protokol kesehatan COVID-19 Oke kita simak saja tutorialnya pertama-tama kita akan hapus ini new text-nya dihapus saja kemudian kita pilih ukuran banner-nya dengan image size pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan sorry ini custom karena kita akan ukuran sesuai dengan kemauan kita karena ukuran banner yang akan kita buat yaitu ukuran banner 3x1 meter berarti berarti perbandingannya 3 banding 1 minimal ukurannya itu 3000 x 1000 agar tidak pecah tapi kita akan buat 9000 x 3000 dikalikan tiga semua yang penting perbandingannya yaitu 3 banding 1 nah oke ukurannya sudah sesuai kemudian kita akan merubah color nya background kita pilih color kita ganti warna putih dan kita centang kemudian kita akan memberikan shape kita pilih menu yang ini tengah tanda set kemudian kita ganti warnanya kita menggunakan warna hijau kita bisa custom ini warnanya sesuai selera oke pilih oke kemudian nah oke setelah itu kita pilih centang agar gambarnya tidak bergerak-gerak kita kunci gambarnya nah seperti itu kemudian kita akan memasukkan teks kita double klik saja protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kita pilih selesai kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih pilih pilih A kemudian ganti warna putih dan pilih centang kemudian fontnya kita pilih untuk ini pilih A menu A kemudian mempilih menu A B kita menggunakan fontnya sesuai selera tapi saya akan menggunakan font Montserrat ini sebenarnya terserah fontnya sesuai selera Montserrat Volt dan kita pilih OK nah akan jadi seperti ini kita kecilkan ukurannya sesuai dengan kebutuhan oke dan kita kunci saja agar tidak berubah bisa kita kunci kemudian kemudian kita kasih sorry kita edit lagi karena ini di masjid kita ketik masjid oke kemudian kita tambahkan teks lagi teks nah ini nama masjidnya ini terserah ya ini contoh saja masjid al-ikhlas dan kita ganti warnanya menggunakan warna kuning nah kita centang kemudian fontnya kita ganti lagi saya ganti lagi saya kemudian font putsen one nah ini putsen one regular nanti akan disertakan yang lainnya dibawah kita ganti warnanya kuningnya agak terang pilih color nah kita centang seperti ini kemudian kita kasih corak garis kita kasih sip caranya kita akan kecilkan seperti ini warnanya kita ganti menggunakan warna kuning sama warnanya kita pilih centang kemudian kita kecilkan jika terlalu tebal centang nah ini sudah kita atur posisinya centang kemudian kita akan memberikan tulisan alamat kita kopikan saja ini fontnya karena sama dan warnanya juga sama kita pilih menu copy dan kita ganti teksnya ini misal di perumahan apa gitu terserah ini contoh saja namanya Grand Mustika kelurahan suka maju ini namanya ini contoh saja ya kita pilih ok nah seperti ini kita ganti size-nya sehingga terlalu besar kita ganti color-nya perumahan alamatnya kita ganti menggunakan warna kuning oke kemudian kita kasih kata-kata lagi kita copy kata-katanya seperti ini mari 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 jalankan mari sorry mari kita karena kalimat ajakan ya mari kita jalankan protokol kesehatan untuk mencegah covid-19 dengan kemudian petik 2 oke kemudian kita kecilkan ukurannya kemudian kita akan memasukkan teks-teksnya kita akan copy saja karena fontnya sama yang pertama yang pertama protokol kesehatannya yaitu mencuci tangan mencuci tangan sorry ini hurufnya kecil saja mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun kemudian kita ganti warnanya menggunakan warna hijau seperti ini kemudian size-nya kita ganti sorry kita besar-besarkan nah seperti ini size-nya kita sesuaikan ukurannya menjadi 335 30 31 ya ini sesuai saja kemudian kita copy untuk protokol kesehatan yang nomor 2 kemudian kita menggunakan masker saat sholat karena ini di masjid ya protokol kesehatannya oke nomor 2 kemudian kita copy lagi untuk yang protokol kesehatan yang nomor 3 kemudian kita copy lagi untuk yang protokol kesehatan yang nomor 3 yaitu menjaga jarak minimal 1 meter protokol kesehatan yang nomor 4 kemudian kita copy lagi ini posisinya harus proporsional kita atur saja protokol kesehatan yang nomor 4 protokol kesehatan yang nomor 4 yaitu membawa alas sajadah sendiri membawa alas sajadah sendiri kemudian kita akan kasihkan teks kita copy saja karena fontnya sama kita pilih ini tertanda takmir masjid al ikhlas dan untuk warnanya kita ganti yang atas kita ganti warna hitam ini sesuai selera saja size-nya kita kecilkan oke posisinya kita rubah kita kasihkan garis lagi kita copy saja ini kemudian kita ganti warnanya jadi warna kuning kita edit kita kecilkan kemudian centang kemudian posisikan kebawah oke kita posisikan kebawah kemudian kita kasihkan gambar-gambar gambarnya nanti sudah saya sediakan di link buat latihan di link-nya saya kita taruh silap bisa di download untuk latihan ini kita masukkan gambar-gambar selamat menikmati kita kasihkan ornament ini sesuai selera ya bisa dikasihkan ornament apapun karena ini berhubungan dengan masjid kita kasihkan ornament bulan sabit dan lampu oke kemudian kita akan kasih gambar lagi agar lebih menarik tentunya ini kasihkan gambar masjid kita pilih oke oke kemudian karena kemudian karena gambarnya ini tentang protokol kesehatan kita akan kasih gambarnya untuk masing-masing poin ini ada empat poin bisa kita akan memasihkan gambar di setiap poinnya sesuai dengan isi dari poin tersebut misalkan untuk poin nomor satu mencuci tangan kita kasih gambar orang mencuci tangan kemudian kita pilih oke kemudian kita tambah lagi gunakan masker poin ketiga menjaga jarak minimal satu meter kita atur gambarnya agar lebih rapi kemudian kita kasih gambar lagi untuk membawa alas seajadah sendiri oke poin 내려 nher Oke sudah untuk gambarnya agar tidak berubah-ubah kita kunci kemudian kita kasihkan nomor sesuai dengan poin-poinnya kita kasih nomor untuk sebelumnya kita kasih lingkaran ornamen lingkaran takasi warna merah dan kita kecilkan dan posisinya akan kita rubah dan kita copy selamat menikmati selamat menikmati oke setelah itu kita kasih nomornya nomornya seperti ini saja kita copy kemudian kita kasih nomor 1 sampai 4 oke kemudian posisinya kita taruh di lingkaran kita copy nomor 2 oke dan posisinya kita rubah oke kita taruh di lingkaran lagi kemudian kita copy lagi kemudian kita taruh di nomor 3 kemudian kita copy lagi tinggal yang terakhir ini kita ganti nomor 4 poin 4 oke kemudian kita posisikan di lingkarannya seperti yang lain nah sepertinya sudah selesai nah sepertinya sudah selesai nah demikian adalah tutorial bagaimana cara membuat banner ukuran 3x1 tentang protokol kesehatan karena saya kemarin disuruh jadi saya sekalian membuat tutorialnya terima kasih sudah menonton tutorial kali ini terima kasih dan jangan lupa jika tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe ya karena subscribe adalah gratis terima kasih dan see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita save kita save selamat menikmati selamat menikmati